Sederet fakta baru seputar terbongkarnya kasus BBM dicampur air di Balikpapan akhir terkuap, salah satunya soal asal BBM. Diberitakan, viral di media sosial seorang pria di Balikpapan tercidu menjual BBM eceran dicampur dengan air. Aksi pria tersebut pun tertangkap oleh petugas. Dalam video yang beredar, nampak seorang pria tengah berjualan BBM dicampur air itu di kampung timur tepatnya depan gerbang masuk perumahan Mika, Balikpapan. Petugas pun terlihat menindak pelaku yang berbuat curang tersebut dengan memeriksa serta menyita beberapa botol dan jerigen yang dimilikinya. Petugas memperlihatkan botol-botol BBM berwarna hijau ciri khas pertalai tersebut ke kamera. Seorang pria lain dalam video tersebut mengeluhkan bahwa ia menjadi korban dari salah satu BBM eceran yang dijual di depan perumahan Mika itu. Video yang diunggah oleh akun Instagram Balikpapan Cez memperlihatkan botol-botol berisi BBM berwarna hijau dan biru itu pun langsung diangkut oleh petugas. Seorang petugas terlihat mengangkat jerigen putih untuk menyita barang bukti. Sebuah kota putih yang diduga sterofoam berisi botol minuman plastik yang diisi dengan BBM yang telah dicampur dengan air juga tersorot. Video ini viral di media sosial dan mendapat banyak respon dari warganet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!